Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua Sahabat, saudara-saudaraku sekalian, setengah air tentu saja dan semua yang ikuti acara ini Tentu saja sebentar lagi kita akan berbincang tentang Heart Immunity, New Normal and Reality, implikasi pada dewasa dan anak Membicara guru besar FKUI yang kebetulan juga para praktisi di Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo Yang pertama adalah Prof. Dr. Dr. Samsur Rizal Zawzi, spesialis meyakit dalam konsultan alergi muluki Beliau selain guru besar, juga Ketua Satgas Imunisasi Dewasa Pengurus Besar Persatuan Spesialis Meyakit Dalam Indonesia Dan nanti yang berikutnya adalah Prof. Dr. Dr. Zakiuddin Munasir Spesialis anak konsultan Beliau adalah guru besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSM, FKUI Kali ini kita akan membahas apa itu Heart Immunity dan New Normal Apa pengertian Heart Immunity Kemudian apakah ini menjadi solusi terbaik untuk kita semua Dan kemudian apakah kita siap menyambut New Normal Nanti kita akan bicara New Normal ini apa Dan bagaimana persiapan kita menuju era baru Serta bagaimana mempersiapkan anak-anak kita dalam menghadapi pandemi dan menuju New Normal Tentu saja kawan-kawan sekalian sudah memahami apa itu COVID-19 COVID adalah korona virus jenis baru yang ditemukan yang menyebabkan pandemi saat ini Yang akibatnya kalau terinfeksi dan daya tubuhnya lemah Maka akan jatuh sakit bahkan sampai meninggal dunia Virus baru tersebut menyebabkan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal Mulai di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019 Dan kita tahu karena cara menyebarnya Maka COVID-19 ini kemudian menjadi sangat fenomenal Menimbulkan pelajaran baru bagi kita Untuk bersikap baru Bersikap sesuatu Atau banyak hal Yang membuat agar COVID-19 ini tidak Menyebar ke orang lain Nah kita tahu bahwa COVID-19 Dapat menyebar terutama dari orang ke orang Melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut Yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19 Baik melalui batuk Bersin Atau bahkan berbicara Nah percikan tersebut Perjalanan tidak jauh dan jatuh ke tanah Dan inilah kemudian Yang menjadi penting Sebab mua sabab Kita harus menjaga jarak Minimal 1-2 meter Kementerian Kesehatan menyarankan Di tengah-tengah 1,5 Nah ini bisa menempel di mana saja Di berbagai benda dan permukaan Seperti meja, gagang pintu, pegangan tangan dan sebagainya Dapat terinfeksi dengan menyentuh benda tersebut Kemudian juga menyentuh mata hidung atau mulut mereka Dan kemudian kita akan berpikir Bagaimana cara supaya Tidak menular kepada orang lain Lah Lalu apa itu Herd immunity Nah ketika Sebagian besar populasi kebal Terhadap penyakit menular Ini akan memberikan perlindungan secara tidak langsung Atau Kalau di Indonesia Di Indonesia kan sebagai kekebalan kawanan Atau kekebalan Populasi Nah kita sebut sebagai herd immunity Nah bagi mereka yang tidak kebal Jadi Orang-orang yang kebal Biasanya Lebih dari 70% Di dalam satu populasi Itu akan melindungi Secara tidak langsung Walaupun Orang sekitar 30-20% tadi Tidak punya kekebalan Dia akan menyebabkan Tidak menyebar kepada Orang-orang tersebut Nah jadi Misalnya Jika 80% populasi kebal terhadap virus Empat dari setiap Lima orang yang bertemu Seseorang dengan penyakit tersebut Tidak akan Sakit Dan tidak akan menyebarkan penyakit Lebih jauh Nah dengan cara ini Penyebaran penyakit menular dapat Dikendalikan Nah bergantung pada Seberapa menular suatu infeksi Biasanya tadi saya sampaikan 70-90% populasi Membutuhkan kekebalan Untuk mencapai Kekebalan kelompok tersebut Nah bagaimana dengan Model untuk penyakit menular yang lain Barangkali kita ingat Bagaimana Cacar Bisa hilang dari permukaan bumi Itu juga disebabkan karena Her immunity Dimana Dunia pada waktu itu punya komitmen Untuk melakukan vaksinasi Masif Sehingga lebih dari 80% Warga dunia Itu kebal Terhadap cacar Sehingga Orang-orang yang tidak divaksin Atau Divaksin tapi kekebalan tidak muncul Maka akan dilindungi oleh Saudara-saudara Yang lain Nah apa yang diperlukan Untuk mencapai kekebalan Kawanan atau herd immunity tadi Nah seperti halnya infeksi lain Ada dua cara Untuk mencapai herd immunity Sebagian besar penduduk terinfeksi Atau Sebagian besar Mendapatkan Vaksin Perlindungan Yang menjadi masalah Adalah Tidak saat ini Kita belum Mendapatkan Vaksin Yang cukup Efektif Jadi masih Ada pelitian Mudah-mudahan Bisa segera ditemukan Yang bisa menimbulkan Sistem Kekebalan Tubuh pada orang yang Divaksin Dan tentu saja Diharapkan Vaksin itu bisa diberikan Kepada masif Kepada seluruh Masyarakat Sehingga Capupan Dan efektifitasnya Bisa sangat tinggi Sehingga Bisa Melindungi Masyarakat Yang lain Nah Tentu saja Sambil menunggu Sistem Kekebalan Tubuh Yang diinduksi Oleh Vaksin Tadi muncul Di masyarakat Apa yang harus dilakukan Nah tentu saja Prof. Samsu Rizal Prof. Zakiuddin Akan Menyampaikan Kiat-kiatnya Kami persilahkan Prof. Samsu Untuk Menyampaikan Paparanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang akan Mencoba Berbincang-bincang Mengenai Keadaan New normal Keadaan New normal Pada orang Dewasa Boleh slide-nya Nanti Prof. Zaki Akan Lebih banyak Membahas Dari segi Anak Ya Pertama Pertama Kita mulai Mendengar Istilah New normal Ini Belakangan Ini Yaitu Sebenarnya Disebabkan Ya Boleh slide Berikutnya Disebabkan Karena Jumlah Orang yang Terinfeksi COVID-19 ini Semakin banyak Di dunia Hampir 6 juta Orang Di kita Terkonfirmasi Sampai tanggal 31 Mai yang Lalu 26 473 Dan Keliatannya Masih Bertambah Terus Slide Jadi Sebelum Ada COVID-19 Kita hidup Dalam Situasi Normal Kita Bekerja di Kantor Kita Berdagang Di pasar Kita Naik Kereta Api Kita Naik Pesawat Terbang Semua Dalam Keadaan Normal Tiba-tiba Ada COVID-19 Ini Pada Akhir Desember 2019 Yang Kemudian Diketahui Dia mudah Menular Dari Orang Ke Orang Sehingga Untuk Memutus Rantai Penularan Tersebut Maka Diperlukan Ada Namanya Protokol Kesehatan Yang kita Sudah Tahu Semua Kita Harus Memakai Masker Kita Harus Sering-sering Cuci tangan Kita Harus Berjarak Dengan Orang Lain 1 Sampai 2 Meter Kemudian Kita Juga Harus Menjaga Kesehatan Kita Dengan Melaksanakan Daya Hidup Sehat Nah Seharusnya Kalau COVID-19 Ini Kemudian Bisa Hilang Kita Ini Sudah Masuk Sampai Hampir 3 Bulan Maka Harusnya Kita Kembali Ke Kehidupan Normal Tapi Sayangnya Baik Di Indonesia Maupun Di dunia Ternyata COVID-19 Ini Tidak Pernah Hilang Sama Sekali Dia Masih Ada Di Sekitar Kita Sehingga Kehidupan Kita Sekarang Tidak Disebut Normal Sama Dengan Sebelum Ada COVID-19 Tetapi Disebut New Normal Karena New Normal Ini Adalah Keadaan Baru Dimana Kita Di lingkungan Kita Ada COVID-19 Kita Harus Menjalankan Upaya-upaya Supaya Tidak Terjadi Penularan Slide Jadi New Normal Itu adalah Kehidupan Kita Sehari-hari Yang Berbeda Dengan Keadaan Normal Karena Disitu Ada Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan COVID-19 Protokol Kesehatan Pada New Normal Itu Adalah Kita Harus Peduli Pada Kesehatan Kita Kita Menggunakan Masker Dengan Menggunakan Masker Kita Mencegah Orang Lain Tidak Tertular Dari Kita Sebaliknya Kita Menjaga Diri Kita Dari Penularan Cairan Cairan Luda Dari Orang Lain Kita Sering Mencuci Tangan Kemudian Kita Menjaga Jarak Dengan Orang Lain Kemudian Kita Juga Perlu Kalau Ada Gejala-gejala Kita Menelpon Ke ambulans Atau Melaporkan Keadaan Kita Dan Masyarakat Kita Di RT Di RW Semua Saling Menjaga Saling Mengingatkan Supaya Virus ini Tidak Menular Dari Satu Warga Ke Warga Yang lain Nah Kita Sudah Hampir Tiga Bulan Bekerja Dari Rumah Belajar Dari Rumah Beribadah Dari Rumah Dan Kalau Virus Ini Mulai Bisa Dikendalikan Meskipun Tidak Bisa Hilang Sama Sekali Maka Kita Akan Bersiap Masuk Ke Keadaan Dimana Kita Akan Melakukan Kembali Kegiatan Kegiatan Seperti Sebelum Ada COVID-19 Tetapi Dengan Situasi Baru Yaitu Menerapkan Protokol Kesehatan Right Sampai Kapan Kita Berada Di New Normal Ini Ya Sampai COVID-19 Hilang Siapa Tahu Dengan Adanya Vaksin Nanti Mungkin Bisa Dikendalikan Atau Harapan Kita Bisa Dihilangkan Mungkin Banyak Pertanyaan Apakah Vaksin Ini Sudah Tersedia Kapan Mulai Akan Digunakan Khususnya Untuk Indonesia Ada Sekitar 120 Calon Vaksin Yang Diteliti Di Dunia Sampai Saat Ini Dan Ada Sekitar 10 Itu Sudah Dicobakan Pada Manusia Dicobakan Pada Manusia Dalam Jumlah Yang Terbatas Kemudian Kalau Manfaatnya Bagus Keamanannya Bagus Dicobakan Pada Manusia Dalam Jumlah Ribuan Orang Dan Kalau Itu Juga Tetap Bagus Barulah Akan Didaftarkan Dan Dipasarkan Nah Di Asia Ini Ada Beberapa Negara Yang Punya Program Untuk Vaksin COVID-19 Ini Yaitu Cina India Thailand Dan Indonesia Jadi Kita Cukup Bangga Juga Karena Kita Termasuk Salah Satu Yang Mengembangkan Dan Pengembangan Vaksin COVID-19 Di Indonesia Melalui Dua Cara Cara Pertama Adalah Cara Jalur Cepat Cara Kedua Adalah Cara Jalur Yang Biasa Jalur Cepat Adalah Dengan Bekerjasama Dengan Fiat-fiat Yang Sudah Mempunyai Vaksin Dalam Hal Ini Kita Bekerjasama Dengan Cina Sehingga Pada Bulan Juli Ini Atau Paling Lambat Agustus Kita Berharap Bahwa Vaksin Yang Sudah Dijicobakan Pada Manusia Di Cina Dalam Jumlah Terbatas Akan Juga Dicobakan Di Indonesia Dalam Jumlah Cukup Banyak Dan Kalau Itu Manfaatnya Bagus Aman Kita Harapkan Pada Awal 2021 Vaksinnya Sudah Bisa Didaftarkan Dan Bisa Digunakan Seluruh Indonesia Tapi Sudah Tentu Jangan Kita Terlalu Berharap Hanya Pada Vaksin Saja Protokol Kesehat Tetap Harus Dijalankan Karena Vaksin Adalah Salah Satu Cara Untuk Mencegah Penularan Tapi Bukan Satu-satunya Cara Slide Nah Saya akan Memberi Gambaran Sedikit Bagaimana Penderapan New Normal Di Beberapa Bidak Entah Itu Di Kantor Di Sekolah Di Rumah Ibadah Di Pariwisata Hotel Restoran Transportasi Bisnis Resepsi Perkawinan Kesehatan Dan sebagainya Yang pada Intinya Adalah Yang harus Kita Bayangkan Bahwa Kita Dalam Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Ini Kita Terpaksa Atau Harus Menjalankan Protokol Kesehatan Supaya Apa Supaya Diri kita Tidak Tertular Supaya Orang Lain Tidak Tertular Jadi Kita Saling Menjaga Tidak Ada Penularan Coba Kita Lihat Di Bidang Pekerjaan Di Kantor Sekarang Kita Sebagian Besar Bekerja Di Rumah Kecuali Tentu Bidang Bidang Tertentu Seperti Saya Sekarang Ada Di Rumah Sakit Cipto Kena Kami Petugas Kesehatan Harus Bekerja Di Rumah Sakit Mungkin Juga Teman Teman Lain Entah Itu Bidang Kebersihan Bidang Keamanan Tidak Bisa Bekerja Dari Rumah Harus Bekerja Dari Kantor Dan Apa Yang Terjadi Adalah Kedepan Di era New Normal Jumlah Karyawan Yang Masuk Tidak Akan Sebanyak Dulu Lagi Karena Tempat Kerjanya Itu Harus Diberi Jarak Tidak Terima kasih. 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 Prof. Terima kasih. 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 People's- expects. Terima kasih. Kereta ini harus ada kusir. Nah, kusir ini harus bisa mengendalikan kereta ini dengan baik. Kalau tidak berjalan laman, tidak bisa terkena infeksi. Nah, dengan sempurna akibatnya peperangan tidak hebat seperti pada orang dewasa, dan kejahatan juga tidak hebat. Tapi bukan berbaik. Kalau ini tidak, non-spesifik tidak bekerja, spesifik tidak bekerja, anak bisa langsung fatal, walaupun berjalannya ringan. Nah, komplik yang kita sampaikan pada pagi ini mengenai bagaimana herd immunity manfaatnya pada anak. Mohon slide berikutnya. Mengenai herd immunity, kita tadi disampaikan oleh Dr. Sukanto, mengenai herd immunity adalah suatu kekebalan pada suatu kawanan atau kelompok masyarakat. Nah, hal ini, fenomena ini pertama kali dilihat pada suatu peternakan. Kita katakan, ini peternakannya sapi. Kalau sapi-sapi ini sebagian besar diimunisasi, sapi yang tidak terimunisasi atau belum diimunisasi pun ikut terlindungi. Sapi dengan gambar suntikan adalah sapi-sapi yang diimunisasi. Katakan sapi apa, misalnya antrak atau penyakit kuku pada sapi. Maka sapi-sapi yang disuntik, penyakit yang ada di dalam ini, sapi anak-anak ini, anak sapi. Kenapa tidak bisa menulari? Penyakit ini bisa sampai ke sini, harus melalui sekitarnya yang tertulari oleh sapi ini. Karena sekitarnya tidak bisa tertulari, maka penyakitnya tidak sampai ke sini. Ini ikut menikmati kekebalan oleh sapi-sapi yang diimunisasi. Ini juga, kalau ada kena di sini, sapi yang di sini yang kena ini tidak bisa menulari sapi yang di tengah ini. Karena sekitarnya adalah diimunisasi semua. Ini dikatakan herd immunity atau kekebalan pada suatu kelompok masyarakat akibat sebagian besar diimunisasi. Kalau sapi ini misalnya, ini tidak diimunisasi, hanya cuma di sini atau ini, atau ini saja, cuma tiga misalnya, maka dengan mudah sakit yang di sini akan menjalan ke sakit anak sapi yang di sini, karena ini tidak diimunisasi. Jadi sapi ini menulari sini, kemudian menulari sini. Jemingat juga yang di sini, menulari sini, menulari sini. Tapi karena lingkungannya diimunisasi semua, itu maka anak sapi ini tidak terkena penularan oleh sapi yang terkena sakit tadi. Ini dimakan herd immunity. Nah ini berlaku pada vaksinasi. Kalau sebagian besar kelompok masyarakat di vaksinasi, katakanlah kalau misalnya untuk campak itu sekitar 80-90% diimunisasi, yang 10-20% tidak akan terkena penularan campak, karena sebagian besar diimunisasi. Tadi pada gambar ini. Nah kemudian kita lihat pada manusia. Pada gambar berikutnya, pada slide berikutnya, nah ini kita lihat pada manusia. Pada manusia sama, kita lihat pada gambar sebelah kiri. Pasien, apa namanya, orang-orang yang kita lihat berwarna biru, kemudian kita lihat ada yang merah, dan yang kuning. Yang kuning ini yang sudah diimunisasi, cuma tiga. Sedangkan sisanya sebagian besar belum diimunisasi. Nah yang diimunisasi cuma tiga. Nah kalau diantaranya ada yang sakit, kita lihat di tengah ini berwarna merah, ini sakit, maka dia akan menular, mudah menular ke sebelah-sebelahnya, yang belum diimunisasi, yang warna biru ini. Akibatnya yang sakit banyak, kita lihat yang merah. Bisa menjelar, bisa terjadi wabat di kelompok populasi atau masyarakat tersebut. Kalau misalnya sebagian besar diimunisasi, kita lihat yang berwarna kuning banyak, kemudian ada tiga orang yang sakit, maka tiga orang ini tidak bisa menjelar. Mungkin kecuali yang paling dekat saja, yang ketularan. Tapi yang lain-lain tidak bisa. Dia tidak bisa menulari, misalnya, yang jauh di sana, di sini ya. Jadi yang sakit di sini, atau yang sakit di sini, tidak bisa menulari ke sini, karena tidak ada perantaranya. Perantaranya kebal semua. Pada studi epidemiologi dikatakan, untuk penyakit campak dan penyakit penular yang lain yang sudah diimunisasi, seperti kita kenal pada vaksinasi, kalau 80-90 persen penduduk mau diimunisasi, maka yang 10 atau 20 bisa terlindungi. Mungkin ada yang bertanya, kok enak yang 10-20 tidak ikut diimunisasi, kok ikut terlindungi? Itu biasanya kita bolehkan tidak diimunisasi pada orang-orang yang daya tahannya lemah. Misalnya pada penyakit ganas, penyakit kankeran, kita tidak boleh imunisasi. Pada penyakit kekurangan, kekebalan, kita itu kontrak indikasi imunisasi. Dia akan terlindungi oleh herd immunity, asal sebagian besar akan imunisasi. Nah, untuk COVID, COVID memang penularannya tidak sehebat campak, tapi bahayanya mungkin jauh berbahaya. Dikatakan oleh epidemiologi, dengan satu perhitungan, dikatakan untuk COVID cukup 70 persen yang kebal. Dan mungkin pandemi akan berakhir. Nah, bagaimana caranya? Sama. Caranya harus kebal 70 persen. Tapi tadi dikatakan vaksinnya belum ada. Jadi bagaimana? Usahakanlah orang yang kuat yang kena, sehingga bisa sembuh dan membentuk antibody. Jadi gantinya vaksin ya sementara ya penyakitnya. Tapi jangan mengenai orang yang syaratnya 70 persen yang boleh kena penyakit ini, daya-tanya harus bagus. Sehingga dia akan sembuh, tidak sembuh dia punya antibody. Sehingga membentuk herd immunity yang saya jelaskan tadi. Kedua, tidak mengidap penyakit yang mengganggu pembentukan antibody atau timbul komplikasi. Orangnya kuat, gagah, tapi dia punya asma, punya diabetes. Nah, itu percuma. Nanti dia sembuh antibody-nya tidak bagus. Atau dia komplikasi, bisa meninggal. Percuma kalau meninggal tidak ada gunanya. Dia masuk yang 70 persen tadi. Nah, kemudian antibody syaratnya yang dibentuk juga berbentuk yang kadarnya protektif, yang bisa mencegah COVID. Dan harus jangka panjang minimal sampai ditemukan vaksin. Jadi antibody-nya harus ada terus. Sehingga dia akan membarier atau sebagai pager apa namanya, keamanan dari masyarakat yang tidak diimunisasi. Dan kalau sembuh pun, pastikan dia tidak karya. Cuma dia sembuh, punya antibody, tapi ada karya. Dia masih bisa menulari orang-orang terdekatnya. Kemudian, jangan lupa nomor lima. Kalau mau membentuk herd immunity ini, harus ada fasilitas kesehatan yang lengkap. Kalau timbul gejala berat. Jadi kita enggak etis. Biar saja kalau mati, ya mati. Tapi tidak, kita enggak boleh. Kita bolehkan dia sakit. Misalnya pada orang-orang yang muda, silakan bekerja. Jadi kalau kenapun gejalanya, kita harap pandangan, paling enggak sedang. Kalau jauh itu berat, kita harus siap-siap rumah sakit. Fasilitas untuk mengobati. Supaya dia nanti sembuh. Cuma kalau dia mati, tapi kekebalan buat apa? Jadi nanti dia sembuh membentuk kekebalan yang akan membetengi orang-orang yang tidak pernah sakit tapi tidak punya antibody. Atau orang-orang yang bencana. Slide berikutnya. Ini rumah sakit pun atau fasilitas kesehatan harus yang memandai. Khusus mah tidak bisa merawat COVID. Misalnya, atau rumah sakit tipe SIN misalnya. Harus yang siap-siap dengan ICU. Misalnya kita tahu bahwa penyakit COVID, gejalanya kalau yang berat bisa sangat hebat, sangat akal. Berikutnya. Ya, kayaknya enggak bisa. Nah, tadi proses Samsung menyinggung-yinggung masalah new normal. Nah, ini ada patokan atau apa nanya, ya, pendamon-pendamon di ICU. Nomor satu harus penularan di bawah satu. Kita kalau enggak salah masih sampai tinggal. Yang kedua, sistem kesehatan yang ada harus sudah memandai. Harus memandai. Jadi kalau ada kasus, kita langsung pukul PCR misalnya. Kemudian kita bisa melacak kasusnya dan kontraknya. Dan kita harus bisa melakukan karantina dengan baik. Yang ketiga, wabah harus bisa ditekan di tempat yang kerentanannya tinggi. Misalnya pada keuntungan yang sangat padat, pada banding rendah. Kemudian nomor empat, langkah-langkah pejagaan di lingkungan kerja harus terjamin. Misalnya ada tempat kekitangan yang bagus, kemudian ada sanitizer yang lengkap. Ini juga nanti berlaku pada akan dibuka. Harus ada fasilitas-fasilitas sebut ini. Nah, kemudian juga menggalikan kasus karier ke suatu wilayah. Misalnya ada pendatang, kita harus cek. Kalau dia karier, kita harus isolasi sampai dia negatif. Kemudian, jangan lupa, ini penting sekali minta pendapat masyarakat pakar. Pakar yang benar-benar pakar Tadi mengenai new normal. New normal ini biasanya diikuti pembukaan sekolah kembali atau reopen. Reopen sekolah ini tentunya bisa dilakukan kalau secara-sara new normal dipenuhi yang telah saya sebutkan tadi. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena cukup panjang. Yang pertama adalah kita mengikuti prinsip yang dibuat oleh CDC, Center of Disease Control, terlaku secara global atau bisa berlaku universal. Semakin banyak orang yang berinteraksi dengan siswa atau staff dan semakin lama interaksi itu semakin tinggi risiko penyebaran COVID-19. Jadi, prinsipnya kita harus menghindari seperti ini. Nah, risiko penyebaran COVID-19 akan meningkat di pengaturan sekolah dengan ada beberapa tingkatan. Jadi, berikutnya. yang pertama, risiko terendah. Risiko terendah adalah apa yang terjadi saat ini. Siswa dan guru terlibat dalam kelas dengan kegiatan dan acara virtual only. Jadi, belajar dari rumah ini yang risikonya paling rendah. Jadi, anak itu tidak akan terendah. Kecuali kalau dalam rumahnya ada yang menerita COVID-19 atau mengandung virus corona. Kemudian, yang kedua adalah risiko menengah. Risiko menengah yaitu dia membuat kelas, aktivitas, juga acara-acara buat kelompok-kelompok secara langsung. Tapi, siswa tinggal bersama dan dengan guru yang sama sepanjang di hari-hari sekolah dan kelompok yang tidak bercampur. Jadi, kelompoknya dibisa-bisa jadi jaga jarak. Siswa tetap terpisah setidaknya 6 kaki. Dikatakan sekitar 1,8 meter jaraknya dan tidak berbagi obyek. Misalnya, sistem rotasi untuk mengodulasi ukuran kelas yang kecil. Jangan diputer-puter. dikembar virus. Jadi, ini adalah risiko yang menengah. Jadi, pasennya ke sekolah, eh, apa, anaknya ke sekolah, mudiknya ke sekolah, tapi dengan syarat-syarat seperti ini. Terus. Yang ketiga adalah risiko yang paling tinggi. maaf, Kak, lambatkan slide ini. Bawahnya yang tertinggi. Ini terendam, menengah. Slide dari sini kayaknya. Yang slide berikutnya. Ya, risiko tertinggi. Risiko tertinggi adalah seperti sekolah biasa lah. Kelasnya penuh, kelas langsung, kegiatan dan acara seperti biasa. Sesua tidak ditempatkan terpisah. Berbagai bahan atau persediaan di kelas. Dan campuran antara kelas dan kegiatan. Ini punya risiko tertinggi untuk penularan COVID. ya. Nah, kalau kita sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, tetap harus dijaga kemungkinan seperti pada gambar ini. Terutama pada sil, ya. Jadi, sudah pakai masker, jaga jarak, tapi tetap tuker-tukeran masker, misalnya salah pakai masker, masker ditaruh di mata. Kalau seperti ini, gurunya akan fusing. Ini tetap harus diawasi. Jadi, kita sudah jaga baik-baik, tapi anaknya perilaknya seperti ini. Jadi, dikasih edukasi yang bagus, ya. Supaya jangan terjadi di sini. Slide berikutnya. Ini maaf agak lambat. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita, seperti kita ketahui, tadi saya katakan bahwa anak itu masih punya resiko, ya, walaupun angka kejadinya tidak sebanyak pada orang dewasa, tetapi karena berada banyak di dalam rumah, tapi kemungkinan ketularan masih tetap ada. Oleh karena itu, yang paling penting adalah kita jaga individu berorangan anak, supaya punya kekebalan yang bagus, ya. Nah, akan saya jalan-jalan sedikit mengenai sistem kekebalan tubuh, supaya kita bisa menjaga anak kita dari serangan penyakit COVID. yang pertama, ya, kita tahu bahwa sistem kekebalan tubuh adalah suatu sistem dari tubuh kita, baru saat tubuh kita akan merupakan kematian atau fatal. Nah, sistem kekebalan yang baik adalah kekebalan tubuh yang dapat menolak tadi, kemudian juga harus bisa membedakan tubuhnya sendiri atau musuh, ya, sehingga tidak jadi autoimun. Bisa membedakan bahwa yang masuk itu tidak berbahaya, misalnya makanan, kita butuhkan, tapi pada orang yang tidak bisa membedakan, maka akan bereaksi menyimpang atau impersensitif misalnya pada alergi terhadap makanan. Nah, yang penting untuk menjamin sistem kekebalan tubuh yang baik harus dengan gizi yang seimbang, cukup protein, karbohidrat, semua ini berperan pada sistem kekebalan tubuh. Selain berikutnya, tadi sudah saya bawaan sejak lahir, ada juga yang spesifik, jadi semua yang masuk, termasuk COVID, itu akan ditangkal oleh sistem kekebalan tubuh yang tidak spesifik. Apa itu yang tidak spesifik? Contohnya, kulit, selaput lendir, itu kalau semuanya bagus, maka kita tidak akan sakit. Kalau kita, misalnya, lidah kita gigit, bibir kita tergigit, maka kuman akan masuk, timbul saryawan. Ini harus bagus. Kemudian ada lagi sistem kekebalan kimiawi, ada enzim, enzim pencernaan, keasaman lambung, itu semua menangkal maksudnya kuman yang masuk melalui saluran cernah. Jadi, asam itu memang dalam keadaan normal tidak bikin penyakit, tapi kalau keasaman yang tinggi juga bikin penyakit juga. Jadi, harus semua dalam keadaan normal. Enzim pencernaan, selain menghancurkan protein-protein atau karbohidrat dan lemak dari makanan, jika dia menghancurkan kuman yang ikut masuk bersama makanan. Jadi, kalau fungsi saluran cernah kita bagus, maka kekebalan saluran cernah bagus, maka kita akan tidak sakit. Gerakan usus ini juga ada gunanya. Kita makan sesuatu, kemudian dia muntah, kita muntah diare. Itu adalah usaha tubuh untuk mengeluarkan masuknya kuman. Jadi, kalau ada pasien misalnya anak diare, saya tidak pernah memberikan obat untuk menyukai diare. biar saja keluar bersama virus-virus atau kuman-kumannya. Yang penting jangan sampai dia dehidrasi. Itu dibanding dengan cairan misalnya orali. Kemudian, batuk. Sama juga, batuk kita tidak stop. Biar saja batuk supaya kumannya keluar, tapi yang penting kita ngobati dan tidak pada tempatnya, pada asma, misalnya pada alergi. Kemudian, ada lagi fagocytosis. Kuman berhasil masuk ke dalam darah, di fagocyt, dia ke dalam kumannya. Dan akhirnya, tapi kalau ini tidak berhasil, maka diperlukan kebalan tubuh yang penting. Kemudian, sedikit lagi, lupa juga pada keadaan seperti ini, dijamin kesehatan anak kita dengan gizi yang baik. Ini adalah sel-sel kekebalan tubuh, nanti pada lain kesempatan saya akan jelaskan lebih jelas dengan sistem ini. Lain berikutnya. Pada keadaan sakit ini, kita harus pentingkan faktor-faktor nutrisi ini. Kalau kita tidak bisa menjamin, boleh kita berikan suplemen yang mengandung vitamin mineral yang penting untuk kekebalan tubuh. Ini adalah yang paling penting, yaitu protein dari makanan, vitamin A, beta-parotene, vitamin B, vitamin C, vitamin E, tembaga, kukum, besi, magnesium, dan vitamin D. Ini semuanya penting untuk fungsi kekebalan tubuh, jangan sampai ada yang kekurangan. Ini tadi sudah saya jelaskan secara singkat mengenai fungsi-fungsi dari vitamin ini. Semuanya penting untuk segala macam ini, termasuk vitamin-vitamin yang mengandung antioksidan, vitamin A, vitamin C, antioksidan ini penting karena banyak segala kekebalan tubuh kita itu rusak karena macam-macam termasuk dari radikal bebas. Nah, efek radikal bebas ini bisa kita cegah dengan pemberian antioksidan sehingga segala kekebalan rusak atau kembali normal. Slide berikutnya. Lambat ini slide-nya. Sudah hampir selesai sih. Nah, ini itu biar aja yang ini. Jadi yang penting seperti ini ya, kita jangan jangan menyerah ya. Ini anggap aja ini suatu ujian, ujian kita harus lulus. Semua harus kerjasama dengan baik untuk menangani pandemi ini. Mudah-mudahan dalam waktu singkat kita bisa atasi asal kita disiklim mengikuti petunjuk pemerintah maupun para pakar juga jangan lupa berdoa dan berusaha. Itu sangat penting supaya kita segera terbebas dari pandemi yang membahayakan ini. saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga tidak lupa masih bulan sawah atas nama keluarga bersama selama Idul Fitri. Mohon maaf Laih Baden dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf terima kasih secara tenis. Mudah-mudahan masih bisa ditangkap dan masih ada maaf hatinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, terima kasih. Tetap bersama kami akan ada banyak pertanyaan kelihatannya. Baik barangkali saya mulai dengan pertanyaan mana yang duluan pertanyaannya? Ya ini pertanyaan untuk Prof Zaki ini kelihatannya. Dok bagaimana agar anak bisa lebih kuat imunitasnya di situasi saat ini untuk anak yang memiliki alergi debu dan dingin dan bagaimana bisa membedakannya antara flu akibat alergi atau yang lain? Langsung dijawab. Silahkan, Prof. Ya, jadi memang alergi apalagi sampai terjadi asma itu merupakan suatu komodit atau suatu penyakit yang tidak menuntungkan pada saat pandemi ini. Karena kalau terkena COVID maka gejalanya akan lebih berat berbanding pada anak normal. kita tahu COVID menyerang saluran nafas terjadi peradangan atau peperangan hebat dalam saluran nafas maka ditambah alergi tentunya akan lebih parah lagi gejalanya. Untuk itu maka kalau kita punya alergi misalnya debu dan sebagainya lakukanlah kontrol lingkungan dengan baik. Kalau sudah pencintunya hindarilah maka obati asmanya dengan baik. Mudah-mudahan tidak sampai terkena penyakit seperti ini. Dan tetap harus tinggal di rumah saat ini. Baik. Terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan menarik. Barangkali nanti Prof. Samsu bisa membantu menjawab. Apabila apakah herd immunity bisa kita capai tanpa vaksinasi? Nah sekalian pertanyaannya berhubungan kalau kita pulang ke rumah orang tua bisakah orang tua tertular apabila sudah terjadi herd immunity? Barangkali Prof. Silahkan. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Zaki Udin bahwa untuk mencapai herd immunity ini ada dua caranya. Yaitu cara pertama adalah sebenarnya yang paling baik kalau ada dengan vaksinasi. Karena dengan melakukan imunisasi pada 70-90% dari orang maka yang sekitar 30 atau 10% yang tidak terimunisasi itu akan terlindungi karena di sekitarnya terdapat orang-orang yang sudah mempunyai kekebalan tubuh. Tapi kalau belum ada vaksin bisakah terjadi herd immunity? Sebenarnya dulu pernah kita mengalami zaman saya tahun 70 lulus dokter 69 itu orang-orang yang berusia 30 tahun penduduk Indonesia berusia 30 tahun hampir semuanya sudah terpapar hepatitis A. Begitu mudahnya hepatitis A waktu itu menular menular hampir 80% orang meskipun waktu itu belum ada vaksin hepatitis A kalau diperiksa ternyata sudah ada antibody terhadap hepatitis A. berarti dari makanan yang ada waktu itu hampir semua orang terpapar hepatitis A dan mempunyai antibody terhadap hepatitis A. Bagaimana dengan COVID? Persoalannya adalah COVID ini 80% memang gejala infeksinya ringan dan 20% berat sekitar 5% sekarang bahkan 6% bisa menimbulkan kematian jadi kalau di Indonesia ada 270 juta dan kita ingin 70% orang terpapar dengan virus COVID ini maka berarti ada sekitar 180 juta orang yang perlu terpapar dari 180 juta itu memang 80% akan ringan-ringan saja 20% berat tapi 5% 5% kali 180 juta itu berarti bisa sekitar 9 juta orang bisa sakit berat bahkan bisa meninggal karena itulah kita tidak mungkin mengharapkan herd immunity secara alamiah terjadi pada COVID ini karena risiko kematiannya masih sekitar 5-6% sekarang seorang bekerja di mana misalnya di rumah sakit atau di apa dia sudah punya kekebalan dia seorang muda kemudian terpapar COVID timbul antibody dia punya kekebalan lalu dia pulang ke rumah virusnya di saluran nafasnya sudah tidak ada yang ada cuma antibody tentu dia tidak menularkan pada orang tuanya yang ada di rumah tapi kalau dia masih karir jadi dia masih punya virus COVID ini di saluran nafasnya meskipun dia sendiri tidak sakit dia masih bisa menularkan pada orang tuanya dan orang tuanya mempunyai kekebalan yang jauh lebih rendah dan kemungkinan yang besar akan menjadi sakit bahkan bisa berbahaya karena itulah semua petugas rumah sakit sehabis kontak dengan pasien-pasien yang melayani pasien COVID biasanya harus mandi dulu segala macam dan secara berkala dilakukan swab supaya dia tidak menjadi seorang yang asimptomatik yang bisa menularkan pada keluarganya terima kasih Prof. Samsu ini ada pertanyaan untuk Prof. Zaki yang pertama mungkin tidak berhubungan tetapi ini punya risiko untuk tertular COVID bagaimana untuk anak yang suka memasukkan tangan di mulut ini gimana cara mengajari mereka supaya tangannya tidak dimasuk-masukkan di mulut kemudian yang berikutnya kalau suatu saat sekolah buka dengan konsep new normal saya kira tadi Prof. Samsu sudah sampaikan konsep new normal itu kalau kita bicara pada sisi kita itu adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru dengan tata cara yang baru agar tidak tertular tetapi barangkali kalau misalnya pemerintah menganggap bahwa ini sudah boleh dibuka sekolah tapi Alhamdulillah kemarin Pak Presiden mengatakan sekolah belum akan dibuka tetapi nanti apabila sekolah dibuka kapan akan di lockdown lagi jadi ini kayaknya pertanyaannya agak pesimis jadi mudah-mudahan kalau sudah dibuka ya kita bisa selamanya tapi kapan dinyatakan bahwa ini gak boleh berjalan lagi nah kemudian yang pertanyaan berikutnya ini juga sering ditanyakan pada kita apakah screening pada anak-anak sekolah sebaiknya dilakukan berkala untuk mendeteksi OTG atau bagaimana sebaiknya nah kemudian yang berikutnya barangkali Prof. Samsu bisa membantu menjawab tentang dampak mutasi virus yang kita tahu dulu zaman saya sekolah melakukan imunisasi atau vaksinasi influenza itu sangat tidak mungkin karena mutasinya sangat cepat mohon silakan Prof. Zaki ya terima kasih mengenai bagaimana mengajari mengasakan tangan ke mulut saya kira itu individual ya bagaimana cara mengajari anak kita kalau mau ceritakan keburukan-keburukannya tapi yang jelas kalau ada anak punya kebiasaan seperti itu usahakan tangannya selalu bersih sehingga aman dari penularan corona misalnya terus kedua mengenai reopen ya sekolah jadi sebetulnya pembukaan sekolah tadi saya katakan syaratnya satu yaitu OR-nya kurang dari satu artinya penularannya sudah sangat rendah baru boleh jangan masih tinggi kayak kita kita kan masih dua ya kalau gak salah dua sampai tiga jadi jamin bahwa penularannya sudah rendah ketiga mengenai pembesaran berkala kalau fasilitas memungkinkannya itu lebih bagus ternyata akan menambah banyak biaya kalau anda sekolah sebulan dua bulan di screening seperti itu apalagi tadi itu ya ya baik terima kasih Prof Zaki Prof Samsu pernah kali yang menambahkan pertanyaan tadi ya pertanyaan mengenai mutasi pertama dan yang kedua berapa lama antibody bertahan setelah vaksinasi ya jawabannya adalah sifat-sifat dari virus ini belum seluruhnya terungkap kita ingat bahwa virus ini baru diidentifikasi akhir Desember 2019 jadi baru sekitar lima bulan kita berkenalan dengan virus ini meskipun banyak sekali penelitian yang dilakukan tapi masih banyak hal yang kita belum ketahui pertama yang belum jelas adalah seberapa jauh mutasi berjalan itu belum bisa disimpulkan sampai saat sekarang ini kedua vaksinasi uji klinik pada vaksinasi sudah dijalankan jadi sudah disuntikan pada manusia bisa di ukur atau dinilai antibody-nya berapa lama ya suntiknya baru saja berjalan 2-3 bulan masih tinggi tapi kita gak tahu apakah akan setahun ya apakah akan 2 tahun apakah 5 tahun nanti waktu yang akan menjawab tidak bisa dijawab secara sekarang meskipun ada model-model yang bisa memproyeksikan tetapi jawaban yang lebih pasti adalah waktu yang akan menjawab jadi mengenai vaksin ini sekarang kita sambut baik saja kalau memang ada vaksin yang efektif lalu kalau itu memang akan digunakan kita ikut dalam hal itu berapa lama bertahannya kita perlu waktu untuk menjawabnya dan apakah vaksin itu nanti harus diganti lagi dengan yang lain kalau terjadi mutasi itu akan tergantung pada bagaimana di depan nanti baik terima kasih jadi memang kita tidak harus atau barangkali kita tidak mengandalkan semata-mata pada vaksin ya Prof jadi vaksin sendiri selain perlu waktu untuk melakukan mendevelop ini sudah ada kemudian melihat efektivitasnya demikian juga perilaku virusnya sendiri ya Prof jadi perilaku virusnya juga apa namanya kita belum kenal betul jadi kalau misalnya vaksinnya ternyata bagus menimbulkan apa namanya daya tahan tubuh namanya apa namanya jadi meningkatkan bisa meningkatkan kekebalan tapi kalau ternyata yang meningkat itu kekebalan virus yang lain artinya virus yang dipopulasi atau di masyarakat sudah berubah maka vaksinnya juga harus diganti gitu ya Prof jadi seperti vaksin influenza masih ada waktu baik jadi ini banyak sekali pertanyaan ya ini barangkali ke Prof Samsu dulu pertanyaan bagaimana kalau terdapat kasus reinfeksi atau reaktivasi virus seperti yang terjadi beberapa negara di China Jepang bagaimana memastikan virusnya tidak ada di tubuh kita kalau kita dianggap sembuh setelah terinfeksi jadi ini pertanyaan yang spesifik nih Prof setelah seorang terpapar dengan virus ini yang bisa dideteksi melalui yang sekarang untuk konfirmasi adalah pemeriksaan swab dari saluran nafas dengan PCR maka untuk menyatakan dia tidak terinfeksi lagi kalau dia tidak ada gejala kita mengulangi pemeriksaan PCR-nya dan kalau dua kali berturut-turut negatif dikatakan dia sudah tidak terinfeksi lagi untuk itu tentu akan ada antibody yang terbentuk di tubuhnya antibody ini yang sekali lagi kita juga belum begitu memahami berapa kuat dia bisa menetralisir kalau terjadi paparan baru itu tentu ada di uji klinik yang mungkin sedang berjalan sekarang dan persoalan yang lain adalah jangan-jangan ada subtipe covid yang lain yang mungkin antibody-nya tidak bisa menetralkan subtipe yang baru itu juga satu masalah nah untuk penyembuhan tentu secara klinis secara klinis dinyatakan sembuh kemudian ada pemeriksaan serologi yang juga bisa menggambarkan bahwa biasanya kalau sembuh itu berarti immunoglobulin M-nya infeksi baru sudah tidak ada tetapi immunoglobulin G-nya infeksi lama paparan lama itu positif lalu PCR-nya negatif nah keadaan seperti itu dianggap dia dalam keadaan sembuh dimana klinis tidak ada IgM negatif IgG positif dan PCR-nya negatif nah itulah pedoman-pedoman sekarang ini nantinya saya percaya akan ada pemirsa-pemirsa yang lebih sederhana untuk konfirmasi dan sebagainya sehingga mungkin kita akan seperti demam berdarah atau virus-virus lain yang penata laksana tidak serumit sekarang ini kita sekarang rumit karena kita berhati-hati kita amat khawatir orang yang kita anggap sembuh gak ada gejala ternyata masih punya virus di saluran nafasnya dan dia menularkan ke keluarga dan lingkungan baik terima kasih jadi sebetulnya kalau kita lihat dari paparan proh samsu dan proh zaki kalau kita melakukan pendekatan penyakit dan sakit itu kita bisa melihat segitiga munculnya atau timbulnya penyakit ya bro jadi kondisi host atau induk semang kondisi orang yang bisa terkena sakit atau menjadi sakit kemudian bibit penyakitnya virulensi virusnya dan seterusnya atau keganasan virusnya dan kondisi lingkungan nah kalau tadi proh samsu mengatakan sebagai sebuah new normal atau era baru dengan gaya hidup baru berdampingan dengan corona akhir covid ini sebetulnya kita sedang menyiapkan bagaimana kita itu tidak tertular berarti proh Zaki mengatakan bahwa perlunya gizi seimbang kemudian vitamin-vitamin tetapi juga bagaimana supaya lingkungan tidak kondisi lingkungan tetap baik sehingga tidak mudah menularkan virus tadi pada orang lain nah ini ada pertanyaan untuk proh Zaki jadi tadi proh Zaki menyampaikan tentang vitamin-vitamin yang diperlukan prof jadi ada yang bertanya sebetulnya vitamin apa yang bagus bahkan ada yang menanyakan merek kalau misalnya ada yang punya pendapat seperti ini kalau makanannya cukup bergizi apakah masih diperlukan vitamin tambahan itu barangkali prof silahkan tadi juga saya jelaskan kalau kita tidak bisa menjamin gizi seimbang dari makanan kita apakah dia cukup buah sayur dan sumber-sumber vitamin dan mineral dibolehkan untuk memberikan suplemen pada kondisi saat sekarang ini ya itu maksud saya jadi vitamin-vitamin apa saja tadi sudah saya jelaskan macam-macam sayangnya waktunya terlalu banyak hambatan yang tidak bisa menjelaskan satu-satu tadi tadi yang saya katakan yang penting yang penting untuk kekebalan tubuh jadi mengandung vitamin dan mineral misalnya vitamin-vitamin yang ada untuk antioksidan kemudian vitamin D yang berperan pada regulator yang mengandung zinc untuk memperbaiki epitel saluran nafas itu penting karena yang terkenal ada saluran nafas tadi ada yang terlewat karena waktunya yaitu mengenai imunisasi jadi ada yang bertanya apakah imunisasi yang reguler itu bisa menjaga covid memang imunisasi reguler sudah pasti tidak bisa menjaga covid tapi kalau kita tidak imunisasi anak kita pada saat sekarang kalau terkena campak misalnya itu campak itu akan mengganggu epitel saluran nafas sehingga pertahanan saluran nafas itu akan jatuh mudah dimasukin covid makanya imunisasi reguler tetap harus jalan pada masa kondisi sekarang ini baik terima kasih Prof Zaki ya betul sekali jadi beberapa beberapa penyakit infeksi yang mengenai kita itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita bahkan merusak organ-organ yang memudahkan covid ini masuk sehingga mencegah supaya kita tidak sakit sehingga bukan tidak menjadi comorbid atau menjadi penyakit penyakit yang bisa mempersilahkan covid ini masuk ini menjadi penting ini pertanyaan buat Prof Zaki lagi Prof kalau begitu kalau anak yang mau sekolah perlu dites gak ya tes rapid atau mungkin PCR gitu ada gak kebijaksana atau masukan dari IDAI barangkali Prof silahkan kalau seperti itu saya kira berlaku umum tidak hanya anak kalau memang berlaku masuk kerja mesti dites juga tapi apakah mencukupi biaya untuk seperti itu sekian banyak orang yang penting yang jelas salah satu peraturannya memang detailnya panjang sih mengenai reopen ini salah satunya adalah kalau anak sakit dengan demam itu boleh masuk minimal sejak sembuh 24 jam boleh masuk saratnya untuk sakit biasa saja jadi seperti demam atau sebagainya itu tidak boleh masuk tapi minimal setelah sembuh 24 jam kemudian baru boleh masuk tapi untuk tes itu sampai sekarang ini belum ada bacaan untuk melakukan seperti itu tentunya akan banyak sekali berlaku umum untuk anak orang kerja juga maksudnya sama baik terima kasih Prof ini masih banyak sekali pertanyaan ini kembali ke heart immunity ini kelihatannya juga banyak pertanyaan tentang heart immunity barangkali nanti Prof Sansu bisa menjawab barangkali juga kalau vaksinasi apa namanya semua orang diperiksa juga aman sangat tidak mampu laksana ya Prof lalu begini kalau kemudian ada pertanyaan begini kalau orang tidak divaksinasi atau tidak diimunisasi apakah dia bisa aman untuk tidak tertular karena ngikut heart immunity jadi sepertinya prinsip heart immunity itu seperti apa sih Prof artinya prinsip menjadikan populasi atau kawanan atau kelompok atau masyarakat kita Indonesia juga dunia ini bisa terbentuk heart immunity sehingga virus COVID-19 ini tidak menginfeksi pada orang bahkan orang yang tidak divaksin jadi tadi kan resipnya adalah kalau orang mempunyai kalau orang terpapar terhadap katakanlah virus COVID-19 ini banyak yang terpapar sampai 70% maka yang belum terpapar sekitar 30% itu ikut terlindungi dari infeksi COVID-19 ini kenapa? karena di sekitar dia adalah orang-orang yang sudah punya antibody jadi kalau ada paparan baru dia tidak akan sakit dan tidak akan tetapi heart immunity ini diperlukan beda-beda untuk tiap penyakit misalnya rubella misalnya rubella itu perlu 95% jadi 95% terpapar entah itu dengan vaksin atau dengan baru 5% terlindungi tadi COVID katanya 70% diperkirakan nah kenapa orang mempersoalkan adalah karena sekarang belum ada vaksinnya kalau ada vaksinnya masalah immunity ini tidak akan jadi persoalan besar kita lakukan vaksinasi imunisasi yang cakupannya lebih dari 70% mudah-mudahan rantai penularan akan berhenti tapi karena belum ada vaksinnya lalu ada orang kata biarkan saja biarkan saja sehingga 70% penduduk terpapar sebagian besar kan kuat-kuat 80% akan sebu yang 20% yang akan sakit biarkan saja tapi buat Indonesia ini tidak mungkin karena populasi kita besar populasi kita lebih dari 250 juta kalau 5% saja yang meninggal dari 250 juta itu sudah berapa 250 dibagi 20 itu 10 jutaan besar jadi tidak mungkin kita membiarkan masyarakat kita seperti itu karena itulah herd immunity yang bukan berdasarkan vaksin untuk COVID ini banyak yang menentang karena risikonya akan terlalu besar jadi kita kalau mau herd immunity ya dikelihatannya melalui imunisasi yang bisa kita laksanakan baik jadi memang terinfeksi SARS COVID-2 atau COVID-19 ini tidak menyelesaikan persoalan jadi bukan ide yang baik ya Prof jadi idenya itu adalah herd immunity seperti disampaikan oleh Prof Zaki tadi itu didapat dengan cara melakukan vaksinasi nah yang jadi pertanyaan dalam jangka pendek ini apa cara yang paling efektif nih Prof sambil menunggu vaksin jadi karena kalau kita mau terinfeksi barangkali kalau cacar air supaya dapat kekebalannya yang belum sakit dideket-deketin cacar air barangkali penyakit lebih ringan walaupun bisa juga menyebutkan komplikasi tapi COVID ini kalau terinfeksi kan gambling masih ada sekitar 5% yang akan menjadi parah dan meninggal sebenarnya itulah yang kita lakukan sekarang yaitu melakukan PSBB itu yaitu protokol kesehatan yang kita laksanakan menjaga jarak kita cuci tangan kita pakai masker kita naikkan kekebalan tubuh kita dengan olahraga ringan dengan cukup tidur dan sebagainya itu adalah upaya-upaya pencegahan sebelum ada vaksin meskipun ada vaksin tetap upaya-upaya ini kita harus dilaksanakan selama COVID ini masih menjadi persoalan ya baik jadi vaksin itu boleh ditunggu tetapi bukan harapan satu-satunya jadi kalau kita bicara new normal sebetulnya tidak akan sepenuhnya kembali normal atau bahkan yang dimaksud new normal kalau kita lihat definisi pemerintah itu sebetulnya tatanan baru untuk beradaptasi dengan COVID-19 seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Samsu tadi demikian juga tadi Prof. Zagri disampaikan bahwa apa namanya kita akan memasuki kehidupan misalnya sekolah tempat-tempat umum maka itu ada syarat-syarat dimana persyaratan yang sudah ditetapkan oleh WHO itu terjadi tetapi intinya sebetulnya soal beradaptasi dengan situasi pandemi yang ada ya Prof ya jadi agar kasus menurun atau setidaknya tidak terjadi peningkatan kasus masih ada waktu baik jadi masih ada waktu sedikit satu pertanyaan ini pertanyaan untuk Prof. Zagri dan Prof. Samsu nih seberapa manfaatnya vaksin PCV dan influenza pada anak dan dewasa dalam hubungannya dengan pneumonia COVID-19 silakan Prof. Zagri tadi sudah kita jelaskan bahwa imunisasi ini penting walaupun tidak untuk COVID jadi kalau kita jika pneumonia kita jika influenza maka tidak membuka pintu untuk COVID-19 masuk ya tadi dokter sudah juga menjelaskan nah satu lagi sebelum ditutup saya punya pesan tadi kan saya tulis ora et labora ya artinya berdoa dan berusaha nah berdoa itu maksudnya begini ya kita harapan mudah-mudahan virus ini permutasi ke arah ya bunuh diri gitu namanya encounter permutasi gitu habis semua jadi dia akan mati-mati sendiri itu oranya laborannya dengan usaha kita sekarang baik silakan bro ya saya sebenarnya untuk influenza dan penemo ini lebih menekankan pada kelompok usia lanjut dan kelompok yang mempunyai komorbiditas supaya yang sudah waktunya untuk vaksinasi influenza diulang atau memang kalau sudah waktunya juga untuk penemo untuk diulang karena dua kelompok ini kita tahu usia lanjut dan komorbiditas kalau terkena covid adalah yang berisiko tinggi untuk mendapat satin berat jadi untuk orang dewasa kita ingatkan kembali yang sudah waktunya untuk influenza supaya vaksinasi yang memang sudah indikasi untuk penemo supaya vaksinasi baik ini ada satu pesan ringan berseloroh kepada pesen-pesen saya jadi seringkali kalau orang batuk pilek itu batuk pilek panas itu kalau datang ke rumah sakit atau di lingkungan kita itu dicurigai sebagai PDP jadi supaya enggak batuk pilek demam maka cegah jangan sampai juga flu cegah juga jangan sampai demam berdarah cegah juga jangan sampai kena malaria jadi artinya segala hal yang mirip-mirip COVID atau kemudian menjadi berteman dia dengan COVID sebaiknya dicegah dengan cara apapun baik saya kira waktunya sudah habis terima kasih kepada Prof Zakyuddin Prof Samsu dan mohon maaf pada kawan-kawan untuk acara yang kurang lancar tadi ada suara dobel kemudian mati itu karena ada gangguan teknis tadi beberapa saat terima kasih banyak untuk tetap bersama Divisi Alergi Imunologi Klinik Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSCM FKUI karena kami akan mempersembahkan pada kawan-kawan sekalian topik-topik lain yang lebih menarik mudah-mudahan alasan teknis tadi tidak mengurangi kawan-kawan untuk berminat bersama-sama kita membahas hal-hal yang menarik untuk kehidupan kita yang lebih baik terima kasih baik sebelum saya tutup barangkali perlu closing remark dari Prof Samsu mengenai masalah ini silahkan manusia adalah makhluk biologis yang paling pandai beradaptasi jadi menghadapi new normal ini saya rasa mudah-mudahan kita akan berhasil untuk melakukan adaptasi baik terima kasih Assalamualaikum 61 sabda terang untuk kita semua terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton